Intro Halo teman-teman semuanya Jadi pagi hari ini kita lagi ada di daerah Cilandak Cilandak KKO tepatnya Nah di daerah sini ada coffee shop baru Hidden Jump Coffee Shop Kenapa Hidden Jump? Karena bener-bener hidden Walaupun teman-teman lihat, ini di depannya Kayak begini lokasinya Ada tempat laundry, ada masjid, ada kursus mengemudi bahkan Tapi ternyata di belakang lorong ini ada coffee shop kak Namanya itu teman lorong Wah, teman lorong kopi ya Jadi di sini tuh ada kayak lorong Nih, dari gedung ini ada lorong kecil Kayak lagi kita masuk ke ini ya Yang Hogwarts Iya bener-bener Apa nama pintunya? Ellie Diagon Ellie Iya kan? Bener-bener kayak masuk lorong Jadi aku juga udah penasaran kayak apa Karena kalo ngeliat fotonya itu gak nyangka depannya tuh seperti ini Jadi ini bener-bener definisi hidden jump sih Kalo orang bener-bener Daletnya kayak di foto-foto itu ya bang Iya makanya Jadi yuk ikutin kita ya, let's go Let's go Ayo Beb, kita masuk ke dalam lorong ini Wah, unik banget Dari sini langsung feelnya beda ya Karena ada lighting-lightingnya gini di lantai, jadi keren Wow, ini bener-bener hidden jump banget sih Pas udah masuk lorongnya, ternyata di belakang ada space ini Keren banget Feelnya beda banget ya Iya keren banget, gak nyasa sih di belakang laundry dan masjid ada kayak gini ya Oke, kita langsung masuk aja yuk bang Wah, ini seru banget Ini beneran ada lorong loh disini sayang Jadi pas kita baru masuk, ini tuh langsung ada kayak space outdoornya Sebenernya semi-outdoor sih, karena masih ada atapnya juga Keren banget, terus belakangnya tuh kayak ada batu-bata-batu-bata Terus ini juga dekornya tuh ada pager batu Keren banget sih Naman banget nih kayaknya yang disini Kak Mau gak antar duk disini? Boleh Disini ya, yuk kita ke dalam pesan dulu Nah, indornya itu tuh kayak di dalam semacam kayak glass house gitu kali ya Kaca-kaca semua Iya Nah, ini langsung ada barnya di dalam Kalau gak atas kan ada menu-nya dulu ya Iya Nah, jadi disini menu-nya pastinya karena ini coffee shop ada coffee Ada coffee, coffee tubruk, americano, cappuccino, caramel macchiato, acogato Terus ada juga mocktails Sama ada yang teh-tehan kalau buat temen-temen yang mau yang non-copy Kita mau ice americano satu mbak Satu lagi Mau kopi teman lorong deh? Oh, oke itu aja deh Mbak, ini tuh rumah ya? Iya, di belakangnya rumah Oh, itu rumah Jadi kita duduknya di luar ya mbak? Iya, di sana, di sana Oke, makasih Oke, makasih Boleh? Oh, jadi disini selain coffee tuh ada makanan juga Ada main course, pasta, pastry, terus ada juga side dishes Ini cumilan-cumilan gitu ya mbak? Iya, betul Mau cobain apa ya? Ada crispy mushroom Oh, crispy mushroom Ngamuk orang gak? Dem sama gak? Boleh, boleh Ini ada gak? Ada Posisi barnya kayak gini Di dalam glass house gini Sebenernya kecil ya Mungkin sekitar 3 meter kali kesamping Tapi panjang banget Bener-bener ini Lorong Hidden gem lorong Dijadiin ini, cafe Dan ini disini barnya Disini Bagus deh, desain barnya panjang gini Aku suka deh ini desain lampu-lampunya Lampunya sih biasa aja, tapi rumah lampunya Unik Nah, bisa duduk disini gue nih Kalau temen-temen mau duduk di indoornya ada barnya Dan juga ada kursi-kursi gini nih Itu di luar aja ya Nunggu dulu disini Kita di luar aja Eh, nunggu dokter ya Nunggu dokter disini Oke, jadi ini ada lorong disamping si barnya Si cafe-nya Di belakang sana tuh ada rumah Ternyata tuh rumah yang punya Jadi yang punya krank banget Dia punya semua tanah ini Segede-gede gini Lorong Dan di depan situ masjidnya juga Wah Unik 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 Alright, jadi ini kita udah duduk dan minumannya udah jadi, pesanan kita, kita pesan 2 minuman 1 ice americano Nah ini tutupnya kan pake lid yang bisa langsung diminum nih Kalau yang ini es, apa tadi ya, teman lorong? Iya Nah ini, kopinya tutupnya pake di fresh, beda ya? Mungkin biar bisa di take away Benar, jadi ini es kopi susu pake plum sugar Nah kalau di luar sini ada speaker nya jadi banget Jadi lagunya nyaman sih, jadi untuk teman-teman yang mau ngomong rame-rame di sini Gak bakal kikuk ngobrolnya, karena ada lagu asik gitu, lagunya 90s lagi Aku suka banget Kita minum kopi dulu kali ya Coba ini ya Kalau aku harus pake sedotan kan Oke, mari kita minum kopinya Coba ini ya Cheers Enak-enak Enak-enak Ini kopi susunya manis, manis plum sugar, beneran plum sugar ya rasanya ya Enak-enak Creamy nya gak terlalu creamy banget, tapi gak pahit juga kopinya Jadi cukup balance, cukup balance Coba ini Amerikanonya agak pahit sih Agak pahit ya Tapi buat pahitnya aku sekarang sudah terbiasa Sudah terbiasa, aku suka ini Oh iya, kopinya karakternya yang pahit Jadi emang kalau dibikin es kopi susu kan kopi-kopi pahit gini sih, enak Oke, jadi makanan kita juga udah datang semuanya Wah menarik-menarik banget nih Kita bakal cobain salmon mentai Salmon mentai lagi, dimsa mentai Ini yang tadi kita pesen Terus kita juga dikasihin untuk cobain ada... Apa tadi, Pak? Yang namanya? Platter gitu ya? Sama ini ada best seller menu mereka Pasta dengan tom yum carbonara Itu wanginya enak banget, aku udah ga sabar coba ya Kita cobain dimsumnya dulu ya Oke, ini dimsum mentainya Ini ada mentainya di torch Ada udangnya gitu, keliatan maaf Jadi tumpah bos Cheers Hmm, enak Hmm, somenya firm Terus mentainya ini kayak siap rugi ya Mentainya banyak banget Hehehe Cheers lagi Cheers Hmm Ini kayaknya somenya itself Tanpa mentainya juga udah enak deh Hmm, mentainya smoky banget ya Jadi ini somenya tuh kayaknya ayam sama udang juga Enak-enak Rasanya pedes Udah gosong-gosongnya Hmm, gurih Enak Kan tinggal satu berarti enak cuy Oke, berikutnya kita mau cobain platternya Ini tuh jadi ada kentang Ada kentang jamur, ini kayaknya onion rings Terus ini ada chicken wingsnya Terus ini ada kayak tartar sauce-nya Terus kita kasih lemon dikit tadi Coba ini ya Salah rame Hmm, salasnya enak Aku penasaran jamurnya I love mushrooms Hmm, enak banget jamurnya Ya kalo enak gak ngajak-ngajak deh Sendiri enak aja deh Hehehe Gue udah mau ngambil Enak cuy Tartarnya enak Tapi nih Sekarang enak gue tartarnya lebih banyak lagi Selalunya nih, minumnya gede banget Tapi tartarnya di tengah doang Sedangkan kita kan suka pakenya banyak Mungkin bisa minta ekstra Terus kalo pake sambal juga penginya enak Cheers Cheers Hmm, enak, manis Ini kesukaan ayahku nih Hmm, ayo pak Dia gak pernah pesen Tapi kalo ada dia makan Aku mau nyolong saat makan pastanya Eh tunggu 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 Ini kenapa nih duluan aduk-aduk Aku udah perasan banget sama pastanya nih bang Mau pake ceberawit gak? Enggak, gini aja Coba ini ya Ini temen-temen tau wangi tomiam kan Nah ini dibikin kayak paste gitu, kental Coba ya Itu ada daun jeruknya dari tadi aja Udah kecium banget wanginya enak banget Oke, selamat rame Hmm Enak banget Coba pake udangnya Hmm, enak banget bang Beneran Sumpah enak banget Aku tuh suka karena Ini tuh Unik rasanya Carbonara itu kan biasanya creamingnya tuh yang kayak agak manis-manis gitu kan Karena creamy Manis asin, gurih Ini tuh lebih ke manis Eh enggak, ini tuh gak ada manisnya sama sekali Tapi lebih ke gurih Terus ada hint asem-asemnya dari tomiamnya Terus ada wangi daun jeruknya itu sama udangnya enak banget Aku kasih coba dong Cobain ya Makan tomiam di coffee shop Wih, kapan lain Bismillahirahmanirah Enakan Enak lagi Ini tomiam banget sih rasanya Bener-bener tomiam banget nih Daun jeruknya That's a nice touch ya bang Asli Kayaknya kamu kejit lada Makan-makan tomiam Bagi coba Hmm 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 Wah gak nyangka ada Satu jenis enak Kayak enak ini ditomiamin Enak banget Yaudah kita mau abisin makanan dulu Makan ini kita lunch Early lunch 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 Siap Thank you Vic Bye Udah kelar ngopinya di Teman Lorong Had a great conversation with Vicky Yang punya Good luck teman Lorong Karena ternyata teman Lorong ini tuh baru banget sebulanan ya dari 15 Desember Dan bakal grand openingnya dia di Februari tengah Ya boleh Jadi katanya bakal ada variasi bins yang lainnya ada yang full ala Arabica juga Atau yang tadi ada robustanya gitu Jadi akan menarik banget sih tempat ini Karena bener-bener hidden gem Di dalam Lorong Keren sekeren ini tempatnya Dan si Vicky tadi Itu arkitek Makan ya arkitekturnya bagus Iya keren ya Keren ya Enak banget aja jadi Punya rumah Punya cafe Dibuat sendiri lagi cafe Mantep ya Mantep banget Jadi thank you so much for watching Don't forget to like, comment, and subscribe See you in the next videos Bye Bye Sub indo by broth3rmax